Terima kasih 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 Mata Terima kasih Bambang 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 Halo Bambang 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 Tepat Bambang gue sih curiga ditabrak sih guys di battle ini oke, kita 20in dulu aja guys karena gak ada jaminan kita main match ya gak ada jaminan kita main match startingnya match jangan dilanjutin, belum tentu dilanjutin main match guys kayak yang gue bilang kepada kalian gini guys ya gue bilang ke kalian gini ibaratkan kayak ada yang bilang kamu cowok yang baik banget so sweet sama aku gitu kan dia ngomong gitu ke 5 cowok yang lain juga guys gitu kan kayak magainya magainya dateng ke kita, tapi ke orang-orang lain juga dateng guys jadi jangan terlalu seneng dulu guys jangan berbunga-bunga dulu kalian bisa sih tapi kita dapet konsentrator energy jadi bisa sih guys mungkin dia mungkin dia cuma ngomong gitu ke gue doang guys mungkin dia manisnya ke gue doang kalau gitu suka dana, halo suka dana saya juga suka dana guys suka dana, suka ovo, suka gopay eh bangke kenapa gak ada yang keluar kurus-kurus semua guys tutorial membuat hero yang kurus wah ini sih starting handnya sih PHP sih guys emang guys tapi gak ada yang ngambil mids loh kalau kalian lihat loh guys gak ada yang main mids loh atau memang lagi transisi aja kalian tapi enggak loh nomor 3 itu meski melihat elementalis dia ke arah assassin guys atas ini udah pada mulai jadi kita biarkan wah guys, kalian lihat guys capelnya terbantai sama Johnny guys sebenernya sama Johnny gak tuh Arif masuk, begini masuk guys wow nice wow nice emm actually gue bakal sedikit mengganti bisnis model gue anjay bisnis model gak itu bisnis model model di bisnis ini gak apa-apa guys ini tuh transisi transisi guys gue mau transgender guys kita pake summoner bentar kalau bisa menang masih kalah tapi ada erudisio minimal guys ya ada erudisio freya nya itu loh beri loh tusun nih gue guys tusun tusun kebiasaan sekarang ya ngomongnya deket-dikit tusun deket-dikit tusun gitu guys gak gak gue loyal kok sama match gue guys gue loyal kok keneng aja read bintang 2 balet bintang 2 nice esme ini boleh jual lah ya udah gak pake tinggal tunggu tanggal main aja guys ya tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan anda guys kalau kena pukul empire apakah skill Carmilla menyebarkan semua efek empire nya belum pernah ngetes copy java belum pernah ngetes boleh dites tuh match nya masih aman sih guys let's do it lah ya kita main match aja ya paling ada haters-haters nyinyir dikit aja cuma yaudah lah apalah daya seorang haters guys kalau dikasangin juga sih jang 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 kalau begini jang ya jang selamat menikmati buwung apa tuh bang buwung puyuh buset keluar guys gak ada yang keluar guys bingung gue rin punya item kita pindahin ke Chang'e karena Chang'e itu top damage dealer top damage dealer bukan dealer mobil guys bukan dealer mobil dealer motor tapi top damage dealer 47 jangan kalah lagi dong gue level 7 sendirian kalau kalah sih malu dong keyword gue banyak nih guys bukunya ke Carmilla jangan, sepatu aja cukup karena buku itu magic damage guys diutamain ke hero hero yang persentase magic damage nya gede di item ya Chang'e nih dikasih damage berapa nih 350 sama 250 600 kan 600 magic power tapi masuk ke skill nya itu 150% jadi maksimal banget di Chang'e nya guys kalau dikasih ke Carmilla damage item nya gak berasa guys karena buku itu kan efek di magic damage nya gede guys nah gitu dong gak keluar tapi falir nya ya aku dimana sama siapa berbuat apa kepo aja lu komender baru OP gak bang? menurut gue pribadi sih gak stabil guys gak bisa disimpulkan dengan main 2 game 3 game menang gak bisa menurut gue sejauh ini gue masih jauh lebih suka sama Ragnar 3 dan EG3 jadi kalau kalian punya gold ya minimal Ragnar 3 lah guys cuma 15.000 value nya maksimal bisa dipakai sampai kalian ke meeting 10.000 EG3 juga bisa tapi kalau bass gue rasa sih lagian ada bug guys bass nya guys tadi udah beberapa kali udah masuk showdown harusnya tuh kalau sejak mulai showdown tuh dia ngeroll satu gold nya tuh 2 kali gitu loh tapi beberapa kali cuma sekali doang gue gak ngerti kenapanya guys aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi hari kok kurang OP ya bang? lumayan kok udah di bug di update terakhir guys harusnya yang level 8 ini guys wajib banget yang level 8 kita di sini kenapa gak ambil agency lane bang? item penting guys oke agency lane nanti kita bisa carilah kalau belum tusun waduh guys kembali ス axis bilang Terima kasih telah menonton! Harusnya Esmeralda gua clone tuh di posisinya tadi Harusnya Harusnya Nice Nice Anjir tadi gua main ketemu youtuber ini ternyata Halo LTC Santuy guys Santuy 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 Masih bisa Bisa gila Gara-gara sisa 25 guys Tusun Tusunin Yang jelas sih kita udah bisa pastiin bintang 2 di Esmeralda nya guys Dengan clone nya Dan ini bakalan dapet clone lagi satu lagi Nice Kita gak ambil rasa crystal karena kita gak yakin bisa sampein game lagian guys Dari kita udah sudah 25 Anti regen Aurora Ambil Esmeralda naik Gater dateng SMA nya udah naik tuh kalo tadi gua ambil-ambilin Rage on hurricane Night form Love Grant us courage Still To keep on going Alhamdulillah Jangan lupa ucci Tidak 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 Sama yang ga gue ambilin Gara-gara Gini guys Kalo gue ambilin Goal gue dikit Gue ga dapet hero-hero lain yang gue butuin Gitu loh 25 showdown Masih bisa survive sih kayaknya Kayaknya ga ada yang bisa ngebantai kita banget Harusnya ya Harusnya Bisa aja gue terlalu Terlalu pede juga guys Jangan juga Jangan sampe terlalu pede juga ya Ini ada M&M sadi-sadi semua Gue cuma takut digebuk sama Angmal City disini Ini digebuk comfrenya mati semua Kita ketemu M&M Laper dia kayaknya guys Kutu M&M Yes Wah Esme Kalo ga sama Esme guys Nice Gue takut sama Angmal City aja disini guys Ketemu Angmal City kita harus sebar kiri kanan tengah sih Esme Rada tengah sendirian Oke guys No problem Masih bisa kayaknya Gue sebar begini ya Karena bakal ketemu Angmal City guys Kakunya ketemu Angmal Ketemu Angmal kita mati soalnya Kalo ga kita sebar Esmeralda bintang 3 guys Semoga aja sih kuat ya Soalnya ada light steal Ada concentrated energy Harusnya sih Hoki kita disini Zrep Wanjai Damagenya ga nyantai bos Very nice Kita open slot Masih live bang? Masih dong Halo semua buset ada high spawn pop ga? Siapanya high patrick bang Jator masuk guys Angmal City Dia main sebelah Di tengah tengah ya Oke Ga masalah sih Lagi-lagi Esmeralda bintang 3 guys Hero kita rata bintang 2 guys Udah enak disini Rata bintang 2 udah enak Angmal City kita liat lagi guys Dia di sebelah kiri Franco nya Bakalan narik ke ini Kita tarik Kita ganti ya Posisinya ya Belum tentu menang guys Jangan besar kepala dulu gue guys Jangan besar kepala dulu Disini gua nabung guys ya Karena udah bintang 2 semua Gua ngeroll pun Ga bisa bintang 3 Gua ga ada stock hero siapa-siapa Jadi ya begitu guys Buset Akmal kalah lo sama gue guys Tapi gua kalah sama DJ Rodi guys Eh bukan DJ D3 D3 Rodi guys Gua menang lo sama Gua menang lo lawan Agmal guys Gua harus siapin posisi Buat D3 Rodi deh D3 Rodi itu Mainnya yang berat di kiri Oke berat di kiri guys Item harus di Aurora ya Oke masih aman sih Santuy guys Santuy 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 Kalian yang santuy semua ya Santuy Gua aja yang panik guys Kalian santuy guys Biar kan gua sendiri guys Yang panik ya Kita lawan D3 Rodi guys Dia di sebelah kiri berat banget Sebelah kirinya dia berat banget guys Tahan pake Esmeralda Esmeralda sama Gatot lah temenin Sebelah kiri guys Sebelah kiri masih disana ya Oke Apa-apa sih Kenapa ketemu Amal CD lagi coba Rollnya berubah guys Kalo abis on monster guys Aneh banget Aneh banget Rollnya berubah lagi guys Abis on monster Aneh banget Rollnya berubah lagi Padahal gua pengen Gua udah siapin build gua Buat lawan D3 Rodi tuh guys Blah kiri Follow my lead And march onward I have a dream That's all I need I'll make it happen So I can believe Know what I want So I'll take it on I've made mistakes But mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crown I'll get it You hear me like that I'm in Asmeraliannya lagi reseh lagi guys Gak mau pinang 3 dong Mati gua sama Freya nya guys Freya nya gak kuat guys Harus kuasa posisi nomor 3 guys Satunya Mia Satunya Freya Menang 3 nya guys Udah lah Ada obat guys Freya nya guys Memang Freya tuh hero paling ini ya Hero paling laku sekarang guys Nah minima gak tusun lah ya Oke 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 guys Ini bakal last match gua Last match Biar sesuai judul live streaming Kita bakalan main bass Bass 3 Tuh Oke Biar kalian gak penasaran guys Kalo tusun jangan salahin gua guys Jadi di like dulu guys Last game guys ya Last game Last game Kita disini Bisa main elf Bisa main wrestler Bisa main maids Jadi basically Ngikutin hero 5 gold Yang kita dapet Dari skill nya bass gitu guys ya Last game guys ya Last game kita Last game Kenapa cepet banget Last game bang Karena nanti sore kita bakalan streaming lagi Mulai jam 6 kayaknya Bang kalo mau naik legend Kasih saran Pake sinergi apa Pakailah sinergi yang Gak banyak dipake oleh orang Yang Adam Di match itu Kalo di match itu Gak ada yang pake match Kamu pake match Gak ada yang pake asasin Kamu pake asasin Apa fungsi bass 3 bang Kalian tonton aja Kalian liat aja Gua tunjukin langsung guys Misalnya saya diomongin Kalo main bass 3 guys Kalian jangan commit apa-apa Dikasih apa pake gitu Dikasih apa pake gitu aja Dikasih apa pake Kalo main bass 3 guys Bang saran kalo Benny Bagus skill pake mana Pake skill mana Kalo untuk stabil itu Benny itu Benny 2 sekarang Kalo lo mau gambling Benny 3 Buat nyari duit I need a word in the open The boy who's like wind Taste The man who can beat me Has not been born yet Tarik guys ya Kita siapin alternatif aja Intinya kalo main bass Main bass 3 guys Kalian liat nih Hero 5 gold tuh ada siapa aja Yang gua paling sering gua kacangin tuh Minotaur Ya Kalo di awal E-Retail bisa ke elf Atau MM Gatot Kacar Razzler Mage Odet Mage Samus WM WM DA Link Assassin Yang jelas kan Kalo gua sih selalu megangnya 2 guys Odet Atau Link Yang gua pegang Odet Atau Link guys Elfnya lagi dateng banget sih By the way Odet Atau Link guys Pegangan gua ya Tapi tutup guys Kita perlu yang namanya Poin Management Kita butuh berapa gold? Kita butuh 4 atau 5 gold Berarti ya Udah 4 gold tuh kita jual 10 gold dulu guys Kita aman kan Kira-kira interest ya DA juga lagi banyak loh DA-nya banyak Kalo DA-nya banyak Mia kita jual guys Jadi antara Mage Mage DA atau Assassin Ditentukan berdasarkan Free roll yang kita dapet nanti guys Dari bassnya ya Samarer masih OP gak? Yang OP tuh sekarang Free AMM semua guys Semua orang main Free AMM Jadi OP Ya OP yes Tapi itu lebih ke populer Orang seneng liat Free critical critical gokil gokilnya aja guys Nanti kalian bakalan paham sih guys Kenapa gua ngelakuin apa yang gua lakukan Tenang aja Tenang aja guys You guys will see Kalo sampe datengnya 3 biji minotor Berarti emang guanya aja yang gak okey nanti I'm gonna make it out of control And all the boys say She was sent from the heavens But I'm not too sure That this girl is a blessing She's got the devil's eyes And they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind Like a bad obsession Got bad intentions She's got a body like a cold thing She likes to keep the body going You just got me feelin lonely I want that body baby show me Maybe I should make myself A flaming skateboard We still have a score Nothing can stop me From going to the skies Hey Bagus sih guys Startingnya bagus sih guys Bagus kok Cuma emang sengaja belum mau gua ambil aja Kita tungguin terus masuk dulu Hah? Nah Would you like to have a drink with me? Mulai menang ya guys Mulai cari menang ya Cooldownnya emang kelamaan guys Bass 3 itu kekurangannya disana guys Cooldownnya kelamaan menurut gua Harusnya tuh cooldownnya 10 turn aja udah cukup gitu 20 turn tuh gak make sense guys Memang kekurangannya dia disana sih Itu harus kita lakuin lah Ada cange guys Ada cange Ada cange Bahkan gua masukin dulu Gantiin Ini dulu ya Santuy guys Bagus bagus semua guys Kita lock dulu Kita lock dulu Kita lock dulu Gaksa gak bisa Kalo gak lock mati gua Etta Everyday 3 days datangnya awal banget guys kecilian tumben pokoknya gua ga bersyukur cuma tumben aja ga biasa aja ga liatnya ini musuh pake magic defense item lagi si Angela Angela oke dia main mage juga ya main mage pake magic defense item jadi kita bisa di counter sama dia dengan lumayan gampang itu 5 per 6 mid sekarang oke gapapa kita sekarang tuh hero udah ada tapi yang kita butuhin tuh slot guys mirror ya kalo secara pribadi guys ya gua liat sih bass 3 itu oke banget buat main assassin sebenernya guys buat main assassin dan gua sih pengen win streak disini pengen win streak guys pengen win streak guys so how do we do this 07 pengen win streak pengen terkenal mamang pengen padam mentalis ya biar dapet Siapa tau Odet bintang 2 Tapi ternyata enggak guys Oh yaudah disyukuri aja Disyukuri aja deh guys Berodet sama Cecilion seawal ini kan Boost 3 itu gimana bang? Kalau diaktifin langsung dapet hero 5 gold semua Di tangan Gatotnya malah jadi gak kepake loh guys Agak mubazir di gatotnya guys Bang Dekang Altar masih meta gak sih? Aku kemaren masa kalah Atau nyusunnya salah Dekang Altar itu harus ngandelin crystal sekarang bro Slot diambil Kita ambil winter truncheon guys ya Karena winter truncheon itu masih ada mincik damage nya Kalau ambil cakar Kita dapet item fisik dari orang gak kepake guys Gak maksimal Aurora dateng nice Kita bisa gantiin Neketolo Rage on hurricane Kee cool Death És nothing Compared to my beliefs Why Are they staring? Awww 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 Not bad Gatotnya Mubazir Gue setuju Gue setuju guys Gatotnya Mubazir Gatotnya Mubazir Apa gue jual dulu aja ya Gatotnya guys ya Demi duit gitu loh Mendingan kita level 8 cepet aja Daripada Gatotnya gak kepake anyway guys Bener kan Bener guys Gue setuju sih Gue setuju sih sama kalian sih guys Karena gue gak tau siapa dari kalian yang setuju sama gue Tapi gue setuju sih sama kalian guys Kalau Gatotnya Mubazir guys Karena Gatotnya Mubazir Boleh kita jual buat ini guys Buat duit dulu Karena kita masih di level 8 Kita mau win streak Kita butuh interest banyak Gatot nanti juga keluar lagi kok Di ujung Keluar di belakang dia guys Kenapa sih SMNnya bintang 1 terus Pusat dah Tapi Aurora bintang aja juga sakit sih guys Nggak complaining Ngoceh aja MM masih bagus gak banget Bagus tapi rebutan Oke guys Nanti ya SMNnya gue ambil ya Jangan lupa aja yang jelas guys Jangan lupa Jangan pernah lupakan aku Jangan hilangkan diriku Bisa guys Bisa Tenang aja guys Bisa Bisa gila Jangan lupa aja ya 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 Terima kasih Pras untuk dodasinya selamat pagi Pras Have a nice day Pras, have a nice sunday ya Aurora guys, kita udah gak punya mirror Mirrornya tadi gue kasih Carmilla guys ya Karena Carmilla itu kunci guys di main mage Jadi kita basically punya hero pinta 2 semua sekarang Gini aja sih gak apa-apa Kalau mau narik silahkan tarik Aja sih Siapa yang mau ditarik? Cecilia ditarik gak apa-apa sih guys Tentu aja gue kalau Cecilia ditarik ya Enak banget pake mage semua, enak lah Stabil banget mage semua tuh guys By the way nanti bakal ada video baru ya guys Jam 10 atau setengah 11 Kira-kira mending jam berapa guys kalau video baru guys Kita ngebantai sinergin 6-6 guys 6-6-6 Kita bantai Jadi pastiin yang di Youtube Subscribe biar gak ketinggalan notifnya ya Kenapa pukunya gak di Aurora bang Tergantung lawan Kalau lawannya udah pasti marksman Gue bakalan kasih ke Aurora Tapi kalau lawannya non marksman Kayaknya secara overall sih lebih aman Secara overall lebih aman guys Oke gak dapet Gak dapet guys Yang bikin kita agak enak di match ini tuh gara-gara yang main ini banyak guys Yang main Summonernya banyak Lawan Angela lagi guys Sama pengguna mage Untungnya udah gue pecah sedikit formasinya Sedikit ya Tapi tetep aja mati sama Aurora-nya dia kayaknya guys Please SM Survive SM Bam Lagi SM Bam Lagi SM Bam Lagi SM Aw Angela please mati Aduh belum mati dia guys Rangner 3 guys 109 masukin apa bang Gatot kayaknya guys Gatot atau Mino lah Gue udah terlalu agresif sih disini guys Salah banget gue Calmote so Calmote so Kalau kata orang Korea guys Saya bersalah Calmote so Crystalnya gak ada yang menarik guys Berset Gue bajir banget kalau gue ambil crystal sih disini Ambil Mino aja ya Nabung 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 Kita nabung Semoga masih sempet guys Gue pengennya Aurora atau Cecilio bintang 2 gitu loh Biar ada bintang 3 di team kita guys Tapi gak apa-apa dia nabung dulu lah Dari kita masih 4-2 Kita ngeroll pun belum tentu dapet Ya kan Jadi gak apa-apa Kita udah ketemu match barusan ya Cecilio mau ditarik silahkan Gapapa guys Karena dia bintangnya kecil Kocorbanin aja dia guys Nice guys Kalian liat Odetnya sih maksimal sih Barusan dapetnya Lordnya aja nih yang bangke guys Oh Cloud Eh siapa sih yang di belakang Oh Ada Zaz dia Si Asu guys Namanya Asu gak tuh Damagenya dia gede di siapa sih Martis Kok bisa ya Kok Odet kita bisa mati guys Mati kenapa Odet kita guys Well Terima kasih banyak Bambang Oh MM6 MM6 plus Carmilla guys Pantus damage nya bisa langsung nyebar ke belakang MM6 plus Carmilla Wajar 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 Summoner lagi Revan harusnya bisa guys Harusnya bisa Dia 4 summoner doang modalnya Sisanya 3 wrestler doang Sama masih 2 celestial Combo nya belum jadi Dan mengingat kita adalah hard counter nya summoner guys Harusnya aman sih Kita berpotensi ketemu Angela atau Umar Berarti next battle guys Kayaknya Umar Feeling gue Revan ketemu Asu Oke Let's see guys Let's see ya Oh monster Setelah monster Bakalan ketemu Angela Kayaknya Angela guys Kita main Norton Vell udah gak ada Oke Very good Kayaknya bisa sih guys Bangilla Ga Gilla Bangla Where's the boy Like fire Where's the boy Like fire Hi-희- Was it rockin' bro I'm not Droppin' Don't know my Pockets grow You can't stop this show So get rockin' op So let me Break 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 it all down For you I ain't never giving up Temu si Asu lagi guys ya Untung gue punya buku di Aurora guys Makanya marksman nya bisa kita handle sekarang Itu gue bilang guys Kalau lawannya marksman yang taruh belakang-belakang hero nya Item di Aurora guys Gatot nya kelewat Iya karena kita belum buka slot anyway guys Razzler 2 biji Razzler guys Razzler summoner Si satunya DA ya 6 Razzler 6 summoner guys Pusat gimana cara gue ngelawan ya coba Si Asu mulai nyebarin ya Mulai disebar sama dia guys Gak apa-apa sih Kuncinya di Cecilion sebenernya tadi guys Seharusnya Kita ketemu Umar jadinya Bam Odet nya mati nih Bentar lagi nih Esme please Wah Esme nya kena silence guys Sama Helcurt Curse Ini Dragon Altar ya Wah Kita menang lawan Umar guys Oke Umar ini Dragon Altar guys Jadi kita harus ganti strategis sedikit ngelawannya ya Gak boleh guys Gak boleh begitu mainnya Umar Dia beratnya dimana sih Sebelah Kirinya dia Kanannya kita Oke Gue akan taruh begini aja Yap Valir di luar sini Cyborg Touchman Cecilion naik dulu guys Itu paling penting ya Cecilion naik Dia bakal masuk ke kita ya Dia bakal masuk ke kita Jadi Kalau 2 buku gak ideal guys Buat di Odet guys 2 buku gak ideal Jadi tetep gue sebar aja Di Aurora sama Odet ya Jadi damage kita Soft damage kita 2 Aurora buat backlinernya lawan Odet buat yang masuk ke arah kita Kita sambil ngeliatin aja Nanti kira-kira apa yang bisa kita improve guys Tetep aja masalahnya tetep di Link ya Oke Es batunya nyentuh tanah guys Ini kalau Esmeralda nya gak ini Ini gue gak yakin bisa menang Oke Buka slot please Oke kita bisa dapet slot Lumayan Dia gak ambil magic defense loh guys Bentar ya guys Secreternya dia siapa aja sih guys Selain Link Gue lagi consider Mau Link apa mau miss miss Mau Gatot apa mau miss miss Gatot oke sih Miss miss dulu lah ya Tumpah miss miss aja guys Kita pengennya si Esmeralda Mino kita tuh survive nya lama Jadi kita nambah event desert aja Kita coba miss 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 aja guys Karena miss miss itu bikin Esmeralda kita Makin keperisi mana guys Nah liat guys Dia gak bisa nembusin Dia gak bisa nembusin Dia gak bisa nembus pertahanan kita guys Valirnya gak mati-mati Valirnya gak mati-mati Mino gak mati-mati guys Karena dia nyerang miss miss terus Ya Kayak nembak ditolak terus gitu loh guys Kasian U kasihan U kasihan Aduh kasihan U kasihan U kasihan Aduh kasihan kegiatan selain main game apa bang full-time software engineer guys ya ini jadi guys kalau kalian tanya kalau kalian tanya ke gua bang jadi bass 3 itu worthin gak bang bass 3 itu worthin gak sih untuk main mage jawaban gua gak worth it guys karena buktinya di match kita barusan kita main gatton kita ambil gatton sama odetnya oke lah dari awal membantu sedikit gitu ya but gattonnya jadi mubazir odetnya juga belum tentu kasih value yang bagus tapi enaknya biar cepet 6G nya aja sisanya sih menurut gua gak worthin jadi kalau kalian nanya gua main bass main berapa gua tetep megang di bass 2 kalau gak mau main bass 2 tetep rangkar 3 atau agak di 3 sementara sih kayak begitu sih guys so ya guys kita bakalan memper tombol koskof sebagai penutupan live streaming thank you for watching kok banget mau nampak kalian lagi nanti sore jam 6 atau jam 7 subscribe dan follow sebagai bentuk support kalian gratis and I will see you guys again in the next live streaming guys or content jangan lupa nanti ada video baru jam setengah 11 oke guys love you guys bye bye selamat menikmati